Hanya sekali aja putaran clockwise dan itu udah bisa ngunci Jadi udah gak perlu dimasukin terus diputer-puter lagi sampe ngunci Enggak, itu namanya quick clock round Jadi cuman klik, klik, wah udah selesai Hello everyone, welcome back on Mahwad YouTube channel Still with me, Theo Kali ini gue mau kasih kalian video, bukan review ya Tapi mungkin gue mau bercerita sedikit Tentang brand asal Swiss Yang mungkin salah satu dari kalian waktu itu pernah request sih Jadi kali ini gue mau cerita-cerita dulu sama kalian Brand apa? Stay tuned Oke brand yang gue bahas Yang mau gue ceritain sama kalian itu Swiss brand ya tadi ya Itu adalah Toolswatch ya Kebanyakan modelnya dia Toolswatch Mungkin kalian udah juga Ini gue mau bahas tentang Oris Oke gue mau bercerita mulai sedikit historinya Tentang mereka ya Pertama-tama mungkin dari founder ya Pertama kali didiriin di tahun 1904 Di Holstein Swiss oleh Paul Catton And George Christian Menamai merek tersebut setelah sungai yang mengalir di dekat kota Nah kisah suksesnya Nah kisah suksesnya dari brand Oris ini adalah 21 tahun pertama ya kurang lebih Operasi merek melibatkan ekspansi Extensif dengan 6 fasilitas pabrik dibuka pada tahun 1925 Dan memperkerjakan lebih dari 300 orang di Holstein aja Terus pada tahun 1925 pada tahun itu juga Mulai bermigrasi dari produksi Arlogy Saku ke Arlogy berkualitas premium Jadi pertama yang dibikin sama Oris ini dulu adalah pocket watch atau jam Saku Nah setelah mereka beranjak ke kualitas premium Antara tahun 1939 dan 1945 Merdeka Oris mulai memasuk jam tangan ke militer selama perang dunia kedua Yang ini berarti perang dunia dua waktu perang sama Nazi Berarti Oris ini juga salah satu jam tangan yang cukup berjasa juga disitu ya Nah tapi gak sampai disitu Walaupun Oris udah berusaha untuk bermigrasi ke premium watch pada saat itu Tapi mereka masih belum menemukan masa emasnya Nah masa emasnya mereka itu dimulai di tahun 1960-an ya Oris adalah salah satu dari 10 perusahaan jam tangan terbesar di dunia Dan dia sudah memperkerjakan kurang lebih 800 orang di seluruh jaringan pabrik di Holstein dan sekitarnya Dan menghasilkan 1,2 jam tangan dalam setahun Jadi kurang lebih kurun waktu satu tahun itu dia berhasil memproduksi kurang lebih 1,2 juta pieces jam tangan Terus perusahaan mengembangkan alat dan mesinnya sendiri Nah dan bahkan menjalankan skema magang melatih 40 engineer atau insinyur dan pembuat jam setiap tahunnya ya Nah tapi Oris ini juga adalah salah satu perusahaan yang sempat collapse atau jatuh di era quartz crisis Kayaknya waktu quartz crisis itu hampir semuanya kena ya Nggak menutup kemungkinan ya siapapun itu Selama quartz crisis yang berlangsung di tahun 70 hingga 80 Pendapatan Oris itu menemukan penurunan yang lumayan drastis ya Karena quartz crisis di tahun itu Dr. Rolf Portman dan Ulrich Wee Herzog memimpin manajemen Segera setelah itu Oris SA yang baru dibentuk dengan berani memilih untuk meninggalkan jam quartz Dan hanya memproduksi jam tangan mekanikal Dengan berbagai upaya untuk berkembang lebih baik Lagi hingga jam tangan mekanikal menjadi pilihan masyarakat dan membuat produk-produk jauh lebih berkualitas Nah sekarang era kebangkitan jam tangan mekanikal setelah era quartz crisis Selama pertengahan 1980-an Ulrich Wee Herzog sekarang ketua perusahaan melakukan perjalanan secara teratur ke Jepang Jadi dia rutin ke Jepang Dimana dia mengamati minat yang baru ditemukan untuk jam tangan mekanis atau mekanikal ya Menyadari pengaruh Jepang terhadap trend global Ia memperkenalkan visi bisnis baru Oris bertujuan untuk menjadi pemimpin global dalam jam tangan mekanis dengan mesin jam khusus dengan harga yang sangat bersaing Jadi dia kepengen membuat jam tangan mekanik tapi dengan harga yang mungkin gak terlampau jauh tapi gak terlampau murah ya Maksudnya masih dalam batas bersaing Biasanya orang nyebutkan harga bersaing Nah kayak gitu Dan pada tahun 1984 ia memperkenalkan kembali Pointer Calendar Nah itu salah satu ciri khas dari jam tangan Oris yang mungkin kalau kalian sebutnya kayak Pointer Date Pointer Date Nah itu ya Itu namanya Pointer Calendar di varian Big Crown ya Pada akhir tahun 1930-an Nah itu udah pernah ada Tapi karena Quadsby Collapse Nah sekarang diperkenalkan kembali ya Terus nih alasan kenapa Oris itu punya banyak macem ya Salah satunya adalah High Mach Perusahaan ini menciptakan slogan High Mach Untuk mengkomunikasikan kualitas dan integritas mesin jam mekanis buatan Swiss Pada tahun yang sama Ia merilis The Player's Watch Sebuah karya yang terinspirasi sepak bola dengan 4 counter independen Terus yang kedua adalah Complicating Matters Keputusan Oris untuk hanya memproduksi jam tangan mekanis Oris dibenarkan pada tahun 1991 dengan peluncuran kaliber 581 yang sangat sukses Pada saat itu Oris menjadi kaliber paling rumit dari perusahaan dengan model fase bulan atau mungkin moon phase ya Yang dikembangkan oleh tim pembuat jam tangan internal Dan merupakan pertama di dunia Oris meluncurkan word timer Perintisnya jam tangan yang memiliki fungsi yang dipatenkan yang berarti waktu lokal dapat disesuaikan maju atau mundur dalam 1 jam lompatan melalui tombol di kedua sisi casing Jadi dia punya word timer pada tahun itu Dan itu merupakan mereka mengklaim word timer yang pertama di dunia ya Terus selain itu Oris juga menciptakan jam tangan yang khusus dibuat untuk pilot atau pilot Dia menambahkan BC3 otomatis ke koleksi jam tangan pilotnya BC3 menandai arah desain baru bagi perusahaan Dialnya yang jelas dan dapat dibaca dilengkapi dengan bentuk casing yang berguna untuk menciptakan tampilan modern dan segar Yang membawa dunia jam tangan penerbangan dengan cepat Di antara karakteristik utamanya adalah casing baja tahan karat Stainless steel tapi yang benar-benar udah tahan karat Terus berlapis satin yang menyerap alih-alih memantulkan cahaya dan atau tali karet yang pas ya Untuk gelangnya dia menggunakan tali rabar Terus Oris juga keren juga karena kedekatan Oris dengan Jazz dihidupkan dengan koleksi jam tangan yang dinamai untuk menghormati Miles Davis Salah satu musisi yang paling berpengaruh di abad ke-20 Bentuk persegi panjang yang elegan dari casing menunjukkan minat Oris terhadap bentuk dan fungsinya Garis diperpanjang dengan model berbentuk tonium dan model wanita bertatahkan berlian Jadi milestone-nya Oris itu mungkin udah lumayan banyak dari tadi yang bikin jam pilot, jam untuk sport, terus kolaborasi dengan musisi Jazz Dan segala macam Dan finally di tahun 2002 The Red Rotor Nah kalian pasti tau kan Oris itu rotornya selalu berwarna merah Nah pada tahun 2002 Red Rotor itu menjadi salah satu ciri khas atau trademark ya Atau signature-nya Oris Nah Red Rotor itu gak cuman jadi trademark aja ya Itu menyimpulkan filosofi Swiss made mechanical watch yang biasanya mahal Tapi dengan fungsi yang bukan fiksi ya Bener-bener fungsional yang aku sebut tadi tools watch ya Jadi bener-bener gunanya itu bisa digunain buat aktual sehari-hari Dengan harga yang accessible Itu bahasa mereka juga yang dimaksud dengan harga yang bener-bener reasonable banget Jadi masih terjangkau untuk ukuran Swiss made mechanical Dengan komplikasi yang mereka tawarkan tadi Itu masih di accessible price ya Dan gak cuman itu mereka juga memperkenalkan Artelier Collection Itu klasik, elegan dan juga ada inovatif disitu Jadi Oris itu udah berhasil bikin in-house movement juga ya Nah pada tahun 2003 Oris menandatanganin kesepakatan dengan perusahaan Williams Formula One Team Dan meluncurkan Williams F1 Team Watches untuk pertama kalinya Dan itu merupakan buah pertama partnership Yang akhirnya melahirkan beberapa timepiece Dan di tahun 2015 Oris Williams Collection itu diluncurkan Dan menjadi pertama kali yang didedikasikan untuk F1 Icon Dan selain itu Oris berlanjut ya Mereka dalam ulang tahun yang 100 tahunnya juga meluncurkan Tile 1904 Limited Edition Jadi yang pertama kali dibuat tahun itu mereka di-re-issue lagi Untuk membuat di 100 tahun anniversary-nya Terus Oris juga memperkenalkan namanya Quick Lock Crown Jadi dia mendevelop pioneering Quick Lock Crown System Jadi itu berbeda dengan traditional screw-in ya Yang biasanya kan kalau crown itu screw down crown Nah ini namanya Quick Lock Crown Jadi ini cuma membutuhkan hanya sekali aja putaran clockwise Dan itu udah bisa ngunci Jadi udah nggak perlu dimasukin Terus diputer-puter lagi sampe ngunci Nggak Itu namanya Quick Lock Crown Jadi cuma klik Klik Wah udah selesai Dan nggak cuma itu Untuk Limited Edition Oris itu juga berkolaborasi dengan William F1 Team Driver Yang sangat muda Dan berbakat pada saat itu namanya Nico Rocheburg Nah itu salah satu juga Dan di tahun 2006 Oris juga menandatangani partnership Dengan record-breaking free diver Carlos Coste namanya ya Nah terus di tahun 2008 Oris membuat innovative BC4 flight timer Yang namanya jam yang displaynya itu 3 time zone Dan itu bisa di adjusting dengan menggunakan crown Yang berada di posisi vertikal di arah jam 2 Nah kalian pasti tau bentuknya ini ya Dan itu di tahun 2009 Jam ini memenangkan Red Dot Award For the best of the best Nah bayangin Jadi dia nggak tanggung-tanggung ya bikinnya Oris itu Dan nggak cuma itu Oris juga berkolaborasi dengan Australian Marine Conservation Society To help protect and preserve the Great Barrier Reef Jadi tetap walaupun mereka memproduksi jam tangan yang Apa ya jam tangan yang bersifat tools watch Kolaborasi dengan pemusik Dengan sportsman Dengan para divers dan drivers Oris juga berkolaborasi Untuk kegiatan amal ya Kurang lebih buat alam Buat nature Salah satunya adalah Australian Marine Conservation Society Dan pada tahun 2016 Dia membuat sebuah kaliber baru Yaitu Oris Calibre 112 Adds a GMT function Terus yang lebih lagi adalah Fiturnya dia udah menggunakan 10 hari power reserve Biasanya power reserve yang gue tau Paling cuma apa 80 jam Tapi Oris yang terakhir gue tau 5 hari Tapi ini sekarang nggak tahu-tahu GMTnya Memiliki kaliber movement Yang kalau terisi penuh bisa Sampai 10 hari Bertahan 10 hari ya Tanpa harus dipakai Power reserve-nya bertahan sampai 10 hari Dan pada tahun 2016 itu juga Oris memiliki new management Jadi masih independen Oris Menempatkan atau mempercayakan Masa depannya kepada next generation of leaders Joint executive officer Rolf Studer And Claudine Gertiser Herzog Jadi generasi barunya udah dipimpin sama mereka Dan pada tahun 2020 Oris melahirkan the new standard Yaitu Calibre 400 Dan itu adalah pengelola kecualian Bagi movement mechanical Dengan level anti-magnetism Jadi power reserve-nya bertahan 5 hari Dan memiliki 10 tahun Untuk garansi ya Nah itu tahun 2020 Masih belum lama ini ya Oris itu Perjalanannya cukup panjang 100 tahun Keliatannya koleksinya sedikit Kalau kalian lihat Tapi sebetulnya Banyak sekali Walaupun itu mungkin Satu piece Satu piece Tapi setiap piece-nya itu Bener-bener punya keunikan Dan punya Identity yang berbeda ya Let's say Mungkin tahun sekian Dia Bikin pilot watch Yang fiturnya seperti ini Tapi untuk Tahun berikutnya Bikin pilot watch Pasti fiturnya udah ada yang beda lagi Jadi gak ada yang bener-bener Sama Atau pengulangan gitu loh Mungkin jenis Jump driver-nya Banyak varian Iya Tapi setiap dari tahun ke tahun Itu pasti ada Perbedaan fitur Entah itu di date Entah itu di komplikasinya Entah itu di power reserve-nya Nah itu Oris itu inovasinya Selalu beda-beda Jadi mungkin Gak terlalu banyak varian Tapi setiap dia produksi baru Itu selalu beda Sebetulnya milestone-nya Masih banyak lagi sih Yang mungkin Gak mungkin Gue ceritain Di Satu video ini Mungkin Bakal ada Part 2 sih Kalau emang Kalian masih Penasaran Sama milestone-nya Dan gue ceritain Secara detail Mungkin akan ada Part 2 Tapi bakal ada gak ya Part 2 Gue masih mikir-mikir dulu deh Oke Segitu dulu Untuk dongeng-dongeng History Tentang Oris Kali ini Untuk ada pertanyaan Mungkin bisa Ditulis di kolom Comment Oke Sekian dulu Video kali ini See you on the next Video Oh iya Jangan lupa Subscribe Like and comment Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Oke Bye